Halo Assalamualaikum Oke guys kembali lagi bersama saya Disini Papa Kembar Oke kali ini saya akan mereview Serta menganboxing Kayaknya sih mereview ya Soalnya sudah saya unboxing semua Untuk mengetes aksesoris ini Oke langsung saja Oke yang pertama disini Ini dia Yang kedua Yang ketiga Oke Dan beserta ininya Yang keempat Oke nanti kita buka satu persatu ya Yang kelima Dan yang keenam Oke Oke yang pertama disini Mari kita buka Ini dia Alatnya seperti ini Oke Ya seperti pegangan gamepad gitu ya Oh dikasih cadangan ternyata Yang disini Oke Dan ada kabel-kabelnya gitu Oke Langsung kita coba aja ya Langsung saja kita masukin Oke guys sudah terpasang disini Yang perlu kita lakukan adalah untuk Kontrol Oke disini kita customize aja Dan kita sejajarkan Dengan disini ya Oke Oke sudah saya customize Disini ya Oke kita pasang aja ini Tombolnya Tombolnya Oke guys Dan disini dia terhubung Di belakang sini Oke kita save aja Oke oke mati lu oke next kita lanjut aksesoris yang kedua oke guys kita lanjut untuk aksesoris yang kedua disini kemasannya ada box cash box plastik gitu ya oke langsung saja kita buka oke di dalam cash box nya ini ini ada kertas kertas gitu oke langsung saja ayo ini dia tipenya modelnya seperti button di stick ps2 ya bahannya plastik oke 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 nice dan seperti yang tadi ini pakai kabel gitu oke konsol joystick trigger l1r1 ini seharga 20 ribu murah banget ya oke next untuk aksesoris berikutnya ini dia selanjutnya dengan ini sebuah game pad unik ya berbentuk telur oke ini dia tinggal dibuka saja oke kita tarik oke oke dan disini tertulis R berarti right sebelah kanan dan L sebelah kiri oke tinggal disambungin saja set oke sip dan seterusnya oke disini trigger nya oke coba kita pasang oke nice oke keren keren banget oke selanjutnya lagi disini kita ada mobile game controller ya oke langsung saja kita buka oke nice disini ada logonya PUBG oke siap keren hmm lumayan cakep oke kita coba oke siap keren aksesoris berikutnya langsung saja kita buka wah keren ya ada logo-logo gimana gitu keren banget langsung ditempelin ya kayak gini dan yang perlu diingat semuanya harus di custom dulu ya tombol untuk nembaknya oke ini materialnya padat banget sih yang diatasnya ini keren keren ini dia gamepad mereknya gamepad oke kita buka ya oke disini cuman gamepad doang gak ada trigger-nya disini ada bedoknya oke keren siap oke namun coba kalau kita pakai trigger yang tadi bisa gak ya oh aduh oke ternyata mentok disini guys coba digeser lagi kesini oh gak bisa ya coba keatasin dikit nah bisa juga sih oke sebelahnya oke cakep cakep oke dari semua aksesoris ini jika kalian berminat untuk membeli link deskripsi linknya gue taruh di deskripsi di bawah ya guys oke gue akan coba main PUBG dari salah satu aksesoris disini oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati